Atas-atas yang kitanya itu terkena thalassemia dan tanpa kita sadari dan itu gak bisa dicek biasanya. Jadi memang kita sebelum menikah baiknya ngecek dulu ada penyakit bawaan apa suami, istri juga ada penyakit bawaan apa, apakah bisa cocok darahnya, bisa punya anak dengan baik, itu biasanya. Karena ada yang banyak kena thalassemia, saya misalnya thalassemia minor, thalassemia minor jadinya mayor dia anaknya. Iya ini mayor kak, dari umur 6 bulan mereka transfusi darah kak sampai sekarang. Itu harus seumur hidup ibu. Iya seumur hidup kak. Iya makanya ibunya udah cek? Oh belum ada cek kak, masih takut kak. Gak apa-apa, kalau minor juga gak apa-apa bu, kalau minor tuh gak ada gejala, palingan sering darah rendah. Palingan tuh kalau thalassemia minor tuh, ya kita tuh palingan sering darah rendah, kayak gitu sering kusing, kayak gitu doang. Cuman kalau yang bahaya kalau kita punya anak, minor sama minor ketemu jadi mayor. Iya ini kak yang mayor, jadi mereka transfusi darah rutin 1x2 minggu. Iya di jalanin ya bu ya. Iya kak, makasih banyak ya kak, Masya Allah. Ketemu kak Felin, kak Selin. Ternyata kak Selin orangnya baik, ramah. Masya Allah, subhanallah. Kok server luar itulah makanya kenapa aku lagi kotak atik ini sambil live. Aku tuh nomor aku tuh servernya tiba-tiba berubah jadi luar. Mungkin karena aku udah seminggu ya. Aku seminggu gak live. Aku kan jarang-jarang lainnya. Iya kak. Udah gak live. Apa nih, ada yang bilang juga nih dia. Aku minor dari umur 1 tahun sekarang, umur 21 tahun. Kalau minor tuh gak ada masalah. Yang menjadi masalah tuh mayor. Kalau minor itu gak ada masalah, gak ada gejala, gak ada pengobatan khusus, gak ada. Yang masalah itu mayor. Ini kan kalau buat sembuh dianjurkan dokter buat cangkok som-som tulang belakang, kak. Oh, itu dia. Cuman kan gak 100% ya, bu, ya. Ya, gak 100%. Iya, itu dia. Karena itu genetik, bu. Iya, genetik, kak. Ibu Nisa ya namanya? Iya, namanya Via, kak. Nama anak Nisa sama Razik. Rian, kalau boleh di-give-nya ke sebelah aja ya, sayang. Terima kasih. Terima kasih banget. Udah nge-give aku, terima kasih di sebelah dibantu ya, Rian. Satu koin pun dari kalian tuh berarti buat ibunya mungkin ngebantu. Jadi aku gak perlu geleng-geleng tongkat-tongkat, aku gak perlu absen-absen, tidak apa-apa. Istilahkan itu kan koinnya. Sayang-sayang koinnya buat sebelah aja. Insya Allah, kak Selin. Iya, udah lama fans beratnya kakak di dunia maya. Wow, makasih. Insya Allah, ternyata kakak orangnya ramah, ya Allah. Ramah kali. Enggak, kebanyakan kata orang kan artis-artis itu sombong gitu kan. Kebanyakan orang bilang, tapi gak semuanya kayak gitu, kak. Insya Allah, apa yang perlu disombongin kan kandarullah. Semua dari Allah, malik Allah. Insya Allah. Terima kasih orang-orang baik, berkah selalu. Insya Allah. Salam kenal ya, Kak Selin dari Padang. Saya juga salam kenal, Bu. Saya mau bayangin. Laki kalau gak pasangan doang, Bu. Kalau orang emang enggak. Izin perteman sama kakak. Oh iya, maaf-maaf. Saya belum follow ya. Insya Allah. Makasih. Insya Allah. Digif ke sebelah ya guys ya. Dibantu ya guys ya. Nanti kalau ibunya juga di follow-follow. Kalau kalian misalnya lagi gak ada koin. Kalian bantu tap-tap aja itu juga udah nyenengin hati. Itu pahala juga. Kalau enggak kalian bantu share-share ke teman-teman kalian yang mungkin lebih berada atau gimana bisa ngebantu. Satu koin pun berarti banget. Jadi dibantunya ke sebelah. Aku gak perlu gelang-gelang tongkat-tongkat. Terima kasih banyak semuanya sebelumnya. Tapi jangan, gak usah buat sebelah aja. Insya Allah. Terima kasih orang-orang baik. Berkah selalu. Semoga rezginya dilancarkan terus. Dimudahkan segala urusannya. Ya Allah gak nyangka sama sekali bisa PK sama Kak Selin. Oh Masya Allah. Rasa mimpi rasanya Kak. Masya Allah. Jadi ibu tinggal bertiga aja atau suaminya ada? Nama suami Kak. Suami kerjanya serabutan. Serabutan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dimanapun harus disyukuri Kak. Karena semua sudah takdir kan Kak. Kita hanya bisa menjalankan. Ya benar. Bang Dio, makasih berkah. Makasih orang-orang baik. Masya Allah, berkah selalu. Ya. Siti Khadijah versi Kak Selin. Kata yang komen. Kenapa Siti Khadijah versi Selin? Masya Allah jauh. Kalau Siti Khadijah mah gak tau ya galak nasi. Kalau saya mah kalau ke pasangan mah kalau pasangannya main-main galak saya ibu. Langsung ngarit saya. Bercanda ya. Makasih Kakak. Berkah. Makasih yang sudah berbagi sama Dedek Nisa. Berkah selalu. Masya Allah berkah kakak. Ya. Dibantu ke sebelah ya. Masya Allah semuanya. Terima kasih yang sudah bantu-bantu di sebelah juga. Dari Yolif Bojes, Tukang Maido, Rian, Benteke. Makasih ya di sini juga. Terima kasih banyak. Ranting-Ranting Joko dan bagus Rian. Makasih. Adiknya umur berapa sekarang? Umur 8 tahun, satu umur 11 tahun, satu kakak. Ya, ya, ya. Alhamdulillah ya. Tapi normal, sehat. Kalau sehari-hari ada pantangan atau gimana? Ya, ada pantangannya kak. Nggak boleh kelelahan. Terus makanannya banyak pantangan. Ya, harus dijaga ya. Makanannya jangan tahu banyak gula. Iya. Takutnya jadi gula darah juga nanti. Cuma tumbuh kembangnya nggak sesuai dengan umurnya mbak. Badannya kecil. Gitu. Suka biru-biru badannya? Oh, suka biru nggak cuma sering mimisan? Oh, ya. Biasanya tuh kayak gitu tuh kalau ada penyakit yang badannya suka biru-biru tiba-tiba gitu tuh harus wajib dicek tuh. Karena kata orang itu kecapaian. Itu kan mitos ya, kecapaian. Dokterannya di biologisnya tuh ada gitu guys. Jadi kalian harusnya kalau badan kalian suka tiba-tiba biru-biru memar-memar sendiri, Nah, itu wajib cek ke dokter. Cek darah. Jadi ke dokter spesialis darah. Kalian cek. Kenapa ya? Kok badan saya suka biru-biru? Kata orang kecapean. Kecapean enggak. Bukan kecapean. Karena nggak ada kecapean tuh mengakibatkan biru-biru tuh nggak ada. Jadi di kedokterannya itu ada namanya penyakitnya apa. Jadi itu biasanya kebawaan. Nah, itu tuh harus dicek ke dokter. Mungkin kalian harus ada obat-obatan yang kalian konsumsi. Takutnya ada penyumbatan di pembuluh darah yang mengakibatkan pecah. Nah, di situ tuh menyebabkan memar. Nah, takut ya kalau pembuluh darah itu makin banyak dan makin menyebar sampai ke jantung guys. Jadi itu harus hati-hati banget. Makanya orang tuh suka bilang, kadang-kadang orang lagi tidur tiba-tiba kena serangan jantung gitu kan. Kita nggak ada yang tahu loh. Aduh, amit-amit dia jauhkan. Cuman maksudnya baik ya buat kalian semua, dicek aja gitu. Ya, betul Kak. Dan jangan pernah takut ngecek apapun. Karena medical check-up itu penting 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Itu penting banget buat kalian. Sekedar informasi ini buat teman-teman semua ya. Ya, betul Kak. Karena kalau udah memang-memar kayak gitu, itu berkaitan dengan sakit darah lah gitu Kak. Oh, betul. Saya juga begitu tau ya. Oh, Kakak juga gitu. Tapi alhamdulillah minor kan Kak, nggak mayor gitu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah selalu sabar Kakak. Amin, makasih ya. Ya, makasih Kakak. Makasih Kakak. Kalau-kalau ya guys, Mbak Nisanya ya guys. Semoga bisa membantu Mbak Nisanya sedikit ya. Makasih banyak. Makasih Mbak Selin. Semoga kalian bisa tau kalau kalian tuh thalassemia atau enggak. Nah, itu tuh kalian harus ngecek. Karena kalau minor itu gejalanya enggak ada. Hampir enggak ketara. Jadi itu biasanya bawaannya dari orang tua. Ini gimana sih caranya nih? Ngeblok si bule ini? Gue kesel deh. Kakakan pake jilbab ya. Saya pake jilbab kalau sesuai ini aja. Kadang lepas, kadang pasang. Kadang lepas, kadang pasang. Itu namanya proses ya guys. Semuanya butuh proses pembelajaran. Ada orang yang hidupnya dari lahir udah diazanin. Sampai 30 tahun, sampai 40 tahun. Juga belum siap untuk pake hijab. Jadi semua orang berproses guys. Dihargain aja ya. Gimana sih ini? Apa? Oh reham makasih Masya Allah. Eh, sumpah ya ini bule ini ya. Pengen gue blok. Ini gimana sih caranya nih? Gimana sih caranya? Gak ada jok. Sumpah. Aduh, flow up langsung. Mana sih? Nah, ini orang ya. Kayaknya gue harus ini deh. Kayaknya gue harus ngeblok dia. Mana dia ya? Malas gue. Tau-tau-tau. Tau-tau, iya aduh lagi banyak nyamuk banget nih. Kesel deh. Kayaknya coba di live 3 lu turut-turut deh. Aku udah hapus. Apa sih? Iya, aku udah coba ini tuh server aku lagi. Server aku tuh lagi tidak baik-baik aja. Makanya aku mencoba untuk live. Tadinya aku lagi males banget ini live sebenarnya ya. Cuman, udah aku coba. Kayaknya aku harus live terus. Biar server aku kembali normal. Alhamdulillah yang baru sampai kedapas paus. Masya Allah. Orang-orang baik ya. Masya Allah. Ini tuh gimana ya? Apa sih? Ini gimana ya caranya ya guys ya? Ngebikin kayak begini nih. Aduh. Kayaknya gue harus nge-block dia deh. Gimana caranya. Bisa gak di-block orangnya aja? Yang itu. Ini kan? Iya, iya. Ah. Di-block aja deh. Eh, jangan masuk. Eh, gue block. Pake ini. Kan mau di apa dulu? Oh, syah. Coba sebentar ya guys ya. Oh, waduh. Dadah ya. Sampai jumpa. 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 belakang pakai buat resepsi akan kamu dikirimin kalis baju adat kan bukan baju khas Oh baju khas ya batik khas Jawa apa nah disana tuh ada baju khasnya namanya khasnya itu dikirimin kain gitu udah nanti tak kirimin baju khas Feb bali saiki hanyar-hanyar Oh siapa Edi padahal enggak ada itu tapi gani orang padinya disini Oh telat kemenanya kenceng tadi disini Ruk goblok annyar-anyar berarti yang udah kemarin-kemarin udah udah selesai yang kembali kemarin kamu tuh jangan kamu tuh jangan ngebaper-baperin cewek-cewek yang cewek-cewek yang dulu-dulu juga jangan kamu berkasian tahu dia ngarepnya dipikirin beneran padahal kamu bercandain padahal kamu iseng lupa loh kamu loh mainin perasaan orang loh jangan loh Feb jangan ya Mas ya iya kamu besok kegiatannya kemana ngawi ngeliat pembangunan rumah aku lagi bangun rumah kebetulan Oh di ngawi juga betul di pinggir jalan rumahnya oh tetanggaan dong kita nanti tetangga iya kan tetangga kan deket kan aku ngawi kota kamu ngawinya dimana aku kan nggak tahu daerahnya karena aku ngikut aja kan aku nggak tahu daerahnya apa beneran kamu besok mau kemana iya ngawi besok ke Bandung besok ke Bandung besok kamu ke Bandung besok ke Bali soalnya iya kamu ke Bandung acara apa kerja sama siapa temen-temenmu atau apa nyanyi atau MC atau syuting atau gimana kegiatanmu karena nggak tahu nyanyi nyanyi besok ke Jenggalar ke Jenggalar ngawi kota aku di Sidowaya bumi residen aku ngantuk tidur kalau ngantuk kok ingin live ya gabut aku kan di rumah sendiri aku nggak ada temennya sendiri aku makanya hiburanku nge-live ini kan banyak orang di sini kan emang maunya begitu ya kalau nggak ada temennya nggak enak kan aku dari dari Januari sih nge-live nge-live karena aku gabut terus aku sendiri gitu terus akhirnya aku banyak temen sekarang punya isli geng itu itu karena aku sering nge-live sekarang kamu masih sendiri 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 di rumah ini pinter kamu jawabnya ya memang biasanya sama Felik biasanya sama Felik tapi kamu punya pasangan apa punya pasangan baru kemarin baru kemarin eh terai kak aku kapan September ayah dulu ke apa ya bulan apa gustus kayaknya oh ya duda kak aku sekarang duda ya nggak kan saya tadi saya kemana ke main itu siapa kamira keren kamu udah lama berkuda kamu udah lama berkuda udah 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 berapa tahun berapa bulan udah lama dua tahun ada nggak belum berkuda itu keren ya kak ya nggak semua orang bisa naik kuda loh aku aja lihat kuda takut kamu sangat kelihatan gugup sekali ya gak bisa natural aja gitu ya kak eh sel gimana ih kamu gantengan ya insyaallah pake produknya selin beauty nggak ada nggak ada Masya Allah makasih tapi ya gini kak gantengnya orang kampung nggak apa ganteng ganteng itu nggak bikin impress beberapa perempuan yang bikin impress itu hatinya effortnya eh iya jadi kak selin itu tipe laki-lakinya yang kayak gimana sih треть aku nggak punya tipe karena beda-beda semua remah masya Allah makasih keras semuanya tuh ini beda-beda mantan-mantanku tuh Hai maksudnya beda-bedalah fisiknya beda-beda iya masa sama kan beda orang beda beda-beda aku kakak pernah punya mantan orang Jawa enggak enggak tuh karena Kak Selin di Jakarta ya enggak pernah ke Jawa makanya enggak pernah punya mantan orang Jawa belum-belum jadi mantan yang dimana ada ayo Cang ayo berloporin yang 5 Jawa kalau kamu jujur belum-belum jadi mantan Hai gulur sekarang lagi deket sama orang Jawa atau siapa pecar keturunan Jawa keturunan Jawa raton ada keturunan Jawa Oh Masya Allah katanya Oh yang dijodohin itu enggak gimana yang di enggak ini baca komen Hai dijodohkan dijodohkan hai 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 apa sih Hai rodak-nerdek ya Pepin juga sih nyapo Selin ini orangnya baik kok teman-teman hai 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 selin ini orangnya baik humble sederhana Hai awak mau keturunan dipep turunan ronor ini oke Popai si Pai aduh eh masa Popai punya punya cewe baru tau Feb siapa jadi dia lagi live aku lihat aku lihat live nya dia Hai aku nggak tahu kayaknya orang menado cewek nih di Popai iya Feb Oh ya Hai um Kak sayang nih kamu habis live ke Anto lagi atau kemana Hai Maksud aku kamu nggak pergi ke tempat Hai udahlah ya Anto kan perawat burungku kan hobi kum romba burung Oh iya iya paling disana cuma iburan iya kalau aku stres kalau dirumah aku bosen main kuya kesana ke Anto hmm melihat-lihat burung-burungku aku tadi nambah burung satu Hai kenapa beli lagi burung Iya sama Sama itu hiluk buat nyangkut burung ini diantar nih tak disuruh Sherlock dari tadi Oh semoga berkah ya rezeki ya hobi kak hobi kak selingan hobinya berkuda aku main burung Oh gitu Oh tadi aku ini Feb Paham pas aku lagi di tempat kuda aku kan ini sama emans-emans gitu ya Feb ya Hai man siapa Oh ayah Oh iya Hmm Om anak-anak yang belakangnya ada tulisan manse gitu ya itu anak-anak ayah Oh terus tadi dia nginvite ayahnya juga yang dipanggil ayah hmm terus bis gitu kan terus eh ngobrol gitu terus dia ini apa bilang nanti kalau mau bikin acara datang ya gitu aku bilang ya Insya Allah aku tahu dari Febri oh iya aku bilang hmm Popa ini kayaknya mau tutup mulut nih tak bongkarki sampai kamu nggak tahu yang baru Feb winter-winter itu dan bakat keluarin Cel eh Cel eh Cel eh Cel oh 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 kamu nggak tahu yang baru dari Febri eh aku mau posting video tapi seru kak kalau eh eh Cel Cel dengerin dulu dengerin 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 aku mau posting video ini nih tapi menurut kamu posting apa jalan oh entar jadi gini Popay hmm tadi kan aku lagi live ini mau Popay dulu ngebahas atau yang mana ya pokoknya ayaman situ tadi ngundang aku terus katanya di Febri oh iya aku bilang terus iya nanti dateng ya gitu iya Insya Allah ya aku bilang gitu iya anak-anaknya dia ini sering ngumpulin anak-anak yang disabilitas itu yang kurang apa ya maksudnya yang punya keterbatasan lah intinya kayak gitu dia itu ngumpulin anak-anak yang kayak gitu terus dijadikan satu kita mengadakan acara biasanya sama ayah anak istimewa oh anak istimewa ya maaf 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 anak istimewa nanti kita mengumpulkan apa iya anak istimewa sebutannya iya anak istimewa dia nanti jadi kemarin kemarin aku sama ya sama teman-teman yang lain di Bokor sama Jasun sama eh siapa iya Nita Tia terus siapa banyak jajanmu berapa aku mah jajannya bekicot berapa sih harga bekicot Feb? apa? harga bekicot berapa? 2000? iya iya kaya aniane yang di apartemen lah kuih lah gek kamira orang kamiren kamirun Kambil berapa sebulan? Kambil berapa ya? Dupa berapa dupa? Kambil kan gak makan rumput. Lah kan makannya beling, berarti kamu harus mecahin gelas sama bohlam. Berarti habis berapa kamu sebulan? Bohlam kamu? Apa? Bohlam satunya 70 ribu. Oh iya mungkin hit. Kedengeran. Tuh, tuh, tuh. Duh ngelek. Ini sinyal kamu kok sinyalku sih? Ini sinyal aku. Oh kamu yang ngelek. Oh. Baterai ku habis mungkin. Kambil denger tadi langsung tak suruh tidur. Nah ini. Enggak, soalnya ini uang jajannya murah teman-teman. 2 ribu rupiah. Makan bagai cotok warak. Iya kan? Orangku perawatan semua gratis? Oh, perawatan gratis. Makan ini aku berbagai cot. Ngopi ini paling enggak ada dewe. Kopi, gula, enggak ada banyak banyak panas paling jauh. Nah, air nongkrong kan enggak ada? Minta air hangat. Kopi hitam. Aku lagi ngopi nih. Tuh. Bapak. Oh. Apa ya? Selin. Ya. Enggak baca komen aku. Enggak. Kamu. Enggak jadi bingung. Aku banyak kok baca komen. Pika. 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 Ya. Ya. Ini aku kenal surfer aku luar. Apa? Surfer aku luar. Kenapa ya? Aku live tuh karena. Mungkin aku udah seminggu kan yang enggak live ya. Terus surfer aku luar. Aku bingung. Oh. Kamu itu mungkin suruh benerin Zara atau enggak. Kamu ini. Apa. Apa ya? Udah tapi kan. Kemarin aja gue tuh waktu satu minggu. Buat ngembalikin yang ini. Aku bingung. Gak tau. Mungkin kamu. Pakai login dia handphone yang lain. Bisa. Enggak. Enggak. Handphone kamu ada berapa sih? Dua. Satu tok ini. Dua kan? Enggak. Ada empat. Empat sel. Sumpah. Apa sih kamu tuh sok sok. Sok enggak. Kalau kamu login di handphone lain mungkin bisa. Kamu download tiktok di akun lain. Kamu login disitu. Ini kan 13. Yang aku pakai ini 15. Nah ada yang satu lagi yang ping itu 14. Ini yang Samsung. Tuh flip. Kamu login di yang lain bisa nanti servernya Indonesia. Jadi gimana dong kalau nomor aku nomor. Eh sekarang tanggal 1 ya. Sudah masuk bulan Juli ya ini. Eh. Bulan Agustus ya. Masa tanggal 1 ya. Iya. Tanggalnya diganti. Tanggal. Selawe ini gak bisa 25. Atau 20 lagi gitu. Kalau cepat menurut. Tanggal 1 ya. Cepat banget menurut gue. Dikit-dikit tanggal 1. Dikit-dikit tanggal 1. Selamat ulang tahun ya sel. Panjang umur saya selalu. Kamu kok cakep banget ya. Masya Allah banget ya Allah. Febri ya Allah. Sedih banget ya. Masya Allah gantengnya. Ya Allah. Iya tanggal 7. Makan oke ya. Iya. Makan. Mendem-mendem. Iya. 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 Tanggal 6. Cita kianes bunga bunga bajing ya. Kemarin banjir tep. Ih Allah. Rezeki ya. Emang gitu kalau ngebahagiain ini. Rezeki gitu. Gak sama blonde-blonde katanya. Iya kiranya. Aku tadi live sama blonde-blonde dari sore. Gak apa-apa. Keren kamu keren. Guanya aku Masya Allah. Feb. Ayo karaoke. Oh siapa GTP? Iya Pak GTP. Ajakin ya Pak GTP. Biar dia seneng Masya Allah. Biar hatinya gembira. Masa iya tak tanggal 6. Cita. Wui yui Kamis tanggal 1. kok cepet men ya tanggal satu itu dengar kata-kata tanggal satu itu langsung meriang gitu iya aku tiba-tiba langsung darah tinggi menggigil tau enggak 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 papa enggak papa ulang tahun Jalin ini ini Anif Anif siapa kamu server aku ini kenapa sih server luar aku bingung deh ya kamu coba login di handphone yang lain kamu tuh loginnya akunmu banyak ya tiktoknya enggak cuman ini doang tiktok aku tuh ini doang sumpah ini doang kecuali ada akunnya si Xiaomi ada terus darah terus udah sumpah ada dua akun lagi sih dua phone yang pakai baju biru satu biru tua mau biru muda aku tadinya semangat mau ngobrol-ngobrol kuat tapi berhubung tanggal satu ini agak sedikit ya pusing gak tau ya kayak gimana gitu oh kamera kamera ini eh kamera itu kuda apa sih kuda buat lomba gitu juga pacu nggak jamping yang pacu mah dewa kemarin Oh beda lagi hewa kemarin dewa tinggi kan Hai iya besar-besar besar-besar yang itu buat pacu kalau yang buat jamping-jamping beda lagi kamera 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 tinggi mana menurut kamu terus yang putih siapa namanya yang putih kamera itu kamera kamera yang coklat oh dewa kalau menurut kamu kalau menurut kalau menurut kamu iya kamir sama fortune satu fortune yang sering dipakai di APM tapi kalau misalnya menurut kamu dewa maka mirah tinggian mana gedean mana melihatnya gede dewa lah jauh dewa kan dewa itu up tinggi-tinggi kalau gemuk kalau gedenya badan aku megangnya sampai begini loh kalau megang dewa tuh nariknya mana tenang gede kulat banget kalau besarnya badan besarnya badan gemuknya gemuk kamera tapi kalau tingginya postur tingginya tinggi dewa dewa sembilan dewa sebulan 50 juta enggak ada enggak sampai enggak sampai orang yang bayar Febri enggak sampai enggak sampai enggak tahu maksudnya enggak tahu enggak sampai itu enggak tahu ya kudanya saya ini kambil makannya murah mahalan makanan kambil karena kalau makannya kan Febri kan tiap hari ngarit buat ngasih makan dewa kacing ya di ngawih kan banyak sawah-sawah hijau nah dia tuh kerjanya tiap hari begitu guys kalau pagi-pagi tuh dia selesai nge-live palingan tuh abis nge-live dia cari makan cari angin 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 duduk mungkin cari itu kadang-kadang karena dia juga suka cari masalah guys abis nge-live tuh jadi habis gitu dia makan sarapan dia ngarit baru ditidur gitu ingin muson kan aku Sabtu nanti ke Surabaya tanggal tiga anakku nanti ada santun anak yatim tuh sama anak-anak celik itu kegiatanku tuh bismillah ya sel doain seluruh Indonesia nanti sampai Papua Kalimantan semuanya nanti setiap bulan tanggal 1 makasih udah diingetin kemarin sih tanggal 1 nah berhubung aku acaranya ada acara tanggal 4 aku saat sebelumnya ke ngikutin anak-anak santunan jirabaya itu gitu loh sah kayak kata yoyo 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 mau mumpulin win kak biar banyak kok belum tidur jam segini ini jam berapa sih mau bisa jam tiga kan mau apa yang tiga kan Aljabar hai 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 si Sarah sama si Yomi tidurnya disitu sekarang enggak aku lagi di ruangan depan nih Iya tahu iya dari Jepan mau di arti kirim Aljabar mau di arti kirim Aljabar mau di arti kirim Aljabar di sini malah nyukurin aku semua Kak komennya iya karena eh wih ngeri pusri bacaan Aljabar iya baru malam ini aku mau ini sih karena udah terlaluan sih aku ngerasain aku lagi mau curhat sama kamu aja ya Kak oke yuk cerumen Aljabar gimana 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 aku tuh lagi ngerasain dihianatin berkali-kali tapi aku diim aja gitu Feb kamu balesnya lewat Aljabar itu kamu balesnya lewat Aljabar itu jalur langit aja aku sih bilang gini ke orang itu karena ini udah terlalu sakit jadi ya udah gitu biar semuanya nanti aku langitkan Aljabar jadi kita bertarung jalur langit lebih kuat mana tolak balamu dan Aljabar ku hmm ya Kak kamu harus gitu lah kurang acer itu cowoknya itu sampai Kak bukan cowok bukan oh cewek bukan 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 nah terus adalah private lah privasi oh buat menenangin diri iya hmm iya iya banyak sih tempe kegunaan cuma doa baik itu hmm kamu jadi on the way Jogja di rumah Kak aku ke Surabaya tanggal tiga kamu bilang katanya cari informasi ini di Jogja buat buat nongkrong-nongkrong yang asik di Jogja kamu salah denger mungkin Kak enggak denger aku baca mungkin salah baca kamu hmm enggak enggak aku cuma nanya disini ada yang komen aku baca oh acara apa di Surabaya santunan anak yatim teman-teman hal tiga sudah hadung sehat-sehat iya aku mau turun dulu mau istirahat aja iya aku juga nih jam 3 ntar lagi kamu live sendiri aja ngobrol sama temen-temen asik loh live tiktok gitu Kak iya asik banyak temennya jadi random jadi random beda kalau live di IG kan gak bisa nih ngundang-undang-undang kalau gak temen kalau tiktok bisa ngundang-undang-undang akhirnya jadi temen tambah pengalaman tanpa kenal orang lain lo santunan LC tanggal tiga astaghfirullahaladzim lantai 8 lantai 8 mah apa tunjungan lantai 8 ada apa sih mega halo ini aku tanggal 3 iya santunan LC tanggal 3 tunjungan lantai 8 ini apa apa ya ya udah aljabar aja deh kalau memang kalau memang itu bener kan yaudah biar jangan aljabar ya dik ya kalau memang itu salah yaudah dik kan Allah juga gak akan mengabulkan doa orang yang salah gitu kan kalau orang itu di jalan yang lurus dan bener kan berarti kan Allah kan maha melihat maha tahu kecuali emang orang itu berbelok baru Allah oh iya orang ini pantas untuk karena udah zolim gitu yang penting kita jangan balik jahatin kalau kita berbuat hal yang sama kan kita sama aja dong ya kan kecuali kalau kitanya gak berbuat apa-apa gak berbuat zolim tapi iya kan Feb ya begitu gak sih betul betul Kak setuju aku dukung kamu soalnya Febri yang ngajarin aku banyak orang kamu betul-betul kamu ya kamu pakai aljabar itu juga keren itu baik hepe lantai 8 diskotik terkenal hah tanggal tiga sama siapa aja kamu apa bentar bentar bawa gawa mobilnya yuk halo saya 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 tangut bawa gawa mobilnya siapa lagi nanti ya 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 Gak apa-apa ya, jangan pakai aljabar ya dek ya Ya kan kita lihat dong bener zalim atau enggak Ntar kan kalau tiba-tiba sakit gitu ya berarti bener zalim gitu Kalau enggak kenapa-napa ya berarti enggak zalim Berarti untuk diri kita sendiri aja gitu Ini udah bertahan senyum nih dari tadi nih Sangat profesional saya mah Udah ya kak zalim aku nguntung Assalamualaikum ya saya jam 3 soalnya nih Iya Tantunan nih Iya kak makasih Sel Tepat 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 Sampai Terima kasih. 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 Tapi dari mata gak bisa bohong Gimana ya Emang udah biasa Begini nanti juga sembuh Jadi yaudahlah Yaudah aja Jalur langit Untuk ketenangan diri kita ya Ya kalau Allah yang kasih ganjaran kan Qadarullah semuanya Yang penting yang kita Tujukan adalah untuk diri kita Beribadah untuk diri kita Iya Masya Allah Masya Allah Ini udah setengah tiga Aku off dulu ya Aku persiapan Makasih banyak temen-temen semua Insya Allah aku akan rutinin live lagi Karena kan Karena aku tuh ternyata server aku Karena aku seminggu gak live live Putri makasih ya Priyanto makasih Jadi karena aku tuh gak live live guys Jadi aku insya Allah Aku seringin live nya lagi Insya Allah ya nanti Kalau sabar kok sedih Gak lah gak sedih Gak apa-apa Udah biasa guys Nanti juga sembuh sendiri Yang penting kita sebagai perempuan Menjaga kehormatan Menjaga fitri ya Masya Allah Menjaga kita Kalau pun tuh gini Nega Insya Allah Kalau misalnya Kitanya Dia minum obat Aku tuh Ini belum sih Belum Kayak cerita Aku gak ngerti Ini aku dimana sih Aku di luar negeri Server aku ya Server aku di luar negeri Enggak Enggak ada yang sedih Enggak ada yang nangis Senyum Adikku rey Insya Allah Makasih ya Kakak pake VPN Aku gak ngerti Aku tuh gatek Enggak ngerti aku Sudah prepare Mau naik Jelur langit Iya nih Doain ya Semoga gak salah Tapi insya Allah Kalau semuanya Kita Lewat Jelur Allah Kan Atas izin Allah Kabul Doain ya Masuk tiktok Di hp nya Kak Jadi terbawa server Kali Oh gitu Yaudah deh Kalau gitu Aku Turun dulu ya Guys Aku udah handulin Udah jam segini Assalamualaikum Makasih semuanya Makasih yang udah bantu Temen-temen aku tadi Insya Allah Nanti besok aku seringin live lagi Biar Cepet keganti IP aku Karena Nomornya di luar Ini Kesel Mudah-mudahan Algebra Aku gak salah ya guys Ya Karena Cuman Allah Yang jadi saksi Gimana Nahan Sakit Jadi insya Allah Kita ngadunya ke Allah aja Gak usah ke manusia Iya Kartika Kasih nyati banget Berdoa Kamu Minta sama Allah Takasih bin